Raden Wijaya mendirikan Majapahit setelah berhasil menggulingkan Raja Kediri Jaya Katong atau Jaya Katuang Jaya Katuang adalah seorang adipati di gelang-gelang yang juga pesan Kertanegara sebab Arda Raja Putra Jaya Katuang menikah dengan anak Kertanegara Namun karena hasukan Arya Wira Raja alias Banyak Wideh adipati di Sumedep Jaya Katuang memberontak dan berhasil menggulingkan Kertanegara Bukan tanpa alasan Jaya Katuang melakukan pemberontakan Jaya Katuang adalah keturunan Raja Terakhir Kediri Kertajaya Prabu Kertajaya digulingkan oleh Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi atau Ken Angrok Pendiri Kerajaan Tumapel Singasari Sejak saat itu kejayaan Kerajaan Kediri berakhir dan digantikan oleh Tumapel Singasari Jaya Katuang merebut kekuasaan dengan maksud tidak mengembalikan kejayaan Kediri Kertajaya maupun Kertanegara ternyata mengalami nasib yang sama Gugur oleh pemberontak dan menjadi Maharaja Terakhir di kerajaannya masing-masing Kediri dan Singasari Entah kebetulan atau bagaimana Kertabumi juga mengalami nasib yang mirip-mirip menjadi Maharaja Terakhir Majapahit yang tumbang oleh suatu pemberontakan yang kemudian kerajaan itu menjadi bawahan Demak Tiga Raja terkenal dari Tanah Jawa dengan awalan nama Kerta Kerta Jaya, Kerta Negara, dan Kerta Bumi Mengalami nasib yang tragis yang mirip-mirip di akhir hayatnya yang juga mengakhiri kejayaan kerajaannya masing-masing Ada apa dengan nama Kerta? Tidak ada apa-apa Apalah arti sebuah nama? Kata Shakespeare Lagi pula, mengapa melantur membahas nama Kerta? Padahal admin sebenarnya mau membahas tentang seorang wanita Ya, seorang wanita Seorang wanita yang paling berpengaruh dalam sejarah Majapahit Siapa dia? Simak video ini hingga selesai Raden Wijaya adalah menantu Kerta Negara Sekaligus keturunan Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi alias Ken Angrok Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit dengan bantuan siasat dari Arya Wira Raja Mengikuti siasat Arya Wira Raja Raden Wijaya berpura-pura tunduk kepada Jaya Katwang Agar tidak lagi dikejar-kejar tentara kediri Kemudian ia memanfaatkan tentara Mongol yang datang ke Jawa untuk menggempur Jaya Katwang Setelah tentara Mongol berhasil menaklukkan Jaya Katwang Raden Wijaya berbalik memukul mundur dan mengusir tentara Mongol kembali ke negerinya Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaannya yang diberi nama Wilwa Tikta atau Majapahit Taukah Anda siapa tokoh yang paling memotivasi Raden Wijaya Sehingga menantu Kerta Negara itu berdekat untuk dapat menggulingkan Jaya Katwang dan merebut tahta darinya Dengan cara apapun yang mungkin bisa dilakukan Dia adalah Gayatri Raja Patni Putri Bungsu Prabu Kertanegara Mengapa Gayatri? Apakah Gayatri adalah istri Raden Wijaya? Ya, Gayatri adalah istri Raden Wijaya ketika Raden Wijaya telah berhasil merebut tahta dari Jaya Katwang dan menjadi Raja pertama Majapahit Namun sebelumnya Gayatri tidak lain hanyalah Adi Ipar Wijaya bukan istri Gayatri Putri Bungsu Kertanegara itu bukan hanya cantik tetapi juga cerdas dan menaluh minat yang tinggi dalam berbagai macam ilmu Kecantikan dan kecerdasannya itu membuatnya menjadi paling istimewa dari keempat putri Kertanegara Oleh karenanya dia digelari sebagai Raja Patni oleh ayahnya Raja Patni berarti istri Raja Padahal ketika itu Gayatri masih belum bersuami Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara yang telah memperistri dua putri Kertanegara Yakni Sri Buwaneswari dan Mahadewi Narin Raduhita Putri pertama dan kedua Kertanegara Raden Wijaya sendiri masih kerabat istana Mempunyai garis keturunan yang sama dengan Kertanegara Yakni keturunan Kendedes Meskipun mempunyai silsilah yang sama-sama lahir dari keturunan Kendedes Antara Raden Wijaya dengan Kertanegara berbeda wangsa Kertanegara adalah keturunan Anusapati Anak Kendedes dengan Tunggul Amatung Para raton menyebut keturunan Anusapati ini sebagai wangsa Sinalir Sedangkan Raden Wijaya adalah keturunan Mahisa Wongataleng Anak Kendedes dengan Ranggah Rajasa alias Ken Angrok Para raton menyebut keturunan Ken Angrok ini sebagai wangsa rajasa Perkawinan Raden Wijaya dengan Tribuaneswari tidak lain untuk menyatukan dualisme wangsa keturunan Kendedes Di dalam keluarga istana Kerajaan Singasari Visi persatuan yang digagas Kertanegara bukan hanya tentang persatuan Nusantara Dengan doktrin Cakrawala Mandala Dwi Pantara Yang direalisasikan dengan mengirim ekspedisi Pamalayu Tetapi juga persatuan keluarga istana Kertanegara ingin menghapus dualisme antara wangsa Sinalir dan wangsa Rajasa Hal itu diwujudkan dengan mengawinkan Raden Wijaya dari wangsa Rajasa Dengan kedua putrinya yang adalah wangsa Sinalir Karena Kertanegara tidak memiliki seorang putra mahkota Sebab keempat anak dari permaisurinya adalah perempuan Maka Raden Wijaya sebagai suami dari putri tertuanya Akan mewarisi tahta Singasari Raden Wijaya diangkat menjadi putra mahkota Dari keturunan Wijaya dengan anak-anak Kertanegara inilah Diharapkan keturunan Kendedes telah bersatu menjadi satu wangsa Raden Wijaya adalah seorang catria yang tampan Dia bersama putra Jayakatwang Arda Raja yang juga menantu Kertanegara Diangkat menjadi panglima perang oleh mertuanya Keduanya memimpin pasukan Singasari ketika Jayakatwang memberontak Namun Arda Raja kemudian membelot dan memihak ayahnya Jayakatwang Sesungguhnya Raden Wijaya sudah tidak memiliki kemampuan Untuk menghadapi kekuatan Jayakatwang Namun karena Gayatri bersama beberapa pengikut setianya Raden Wijaya terus berjuang dengan segala cara Untuk dapat merebut kembali tahta milik mertuanya Mengapa karena Gayatri bukan kedua istrinya yang juga adalah anak-anak Kertanegara Aha Anda pasti sudah menduga Benar diantara Raden Wijaya dan Gayatri terjalin asmara Sekalipun keduanya saling terhubung benang-benang asmara Namun Gayatri berjanji baru bersedia dinikahi oleh Raden Wijaya Telah ketika Raden Wijaya telah menjadi seorang raja Sesuai gelar yang diberikan ayahandanya Raja Patni yang berarti istri raja Betika Kertanegara gugur dalam pemberontakan Jayakatwang Gayatri bersumpah di hadapan jasad ayahandanya Untuk merebut kembali kekuasaan dari Jayakatwang Dan melanjutkan cita-cita ayahnya menyatukan Nusantara Bagaimana mungkin Gayatri bisa mewujudkan sumpahnya itu Sedangkan dia hanyalah seorang putri dari seorang raja Yang telah gugur dikalahkan oleh musuhnya Kekuatan Gayatri yang tersisa tinggal satu Yaitu hubungan asmara dengan Raden Wijaya Obaran api asmara keduanya menjadi harapan bagi Gayatri Untuk dapat mewujudkan sumpahnya Para ratun mengisahkan bahwa ketika Jayakatwang Berhasil membunuh Kertanegara dan menguasai istana Kedua istri Raden Wijaya ditawan Jika kedua istri Raden Wijaya ditawan dapat dipastikan Kedua putri Kertanegara yang lainnya pun ditawan Yakni Jayendra Dewi Pratnya Paramita Dan Gayatri Raja Patni Pada malam hari ketika pasukan Jayakatwang sedang terlelap Karena kelelahan Usai peperangan pada siang harinya Dibantu oleh Sora, Nambi, dan Gajah Pagon Raden Wijaya berhasil membebaskan istri tuanya Tribuaneswari Namun karena ditawan di tempat yang berbeda Istri mudanya Narin Raduhita Mahadewi Tidak berhasil dibebaskannya Mendengar Raden Wijaya berhasil membebaskan salah satu istrinya Jayakatwang memerintahkan pasukannya Untuk terus memburu Raden Wijaya Raden Wijaya bersama para pengikut setianya Melarikan diri hingga ke pulau Madura Di sana dia mendapat perlindungan dari Arya Wira Raja Di bawah perlindungan Arya Wira Raja Jayakatwang tidak mungkin akan mengganggu Raden Wijaya Sebab keberhasilan Jayakatwang menggulingkan kertan negara Tidak lain karena siasat yang diatur oleh Arya Wira Raja Jayakatwang berhutang budi pada Arya Wira Raja Alasan Arya Wira Raja menghasut Jayakatwang untuk memberuntah Karena ia sakit hati pada kertan negara Yang telah mengasingkan dirinya keluar jauh dari lingkaran istana Dengan mengirimnya menjadi adipati di Sumeneb Sekalipun Arya Wira Raja menaruh dendam kepada kertan negara Tetapi tidak kepada menantunya Raden Wijaya Arya Wira Raja adalah pengikut setia wangsa rajasa Dia adalah anak angkat sekaligus murid binara Ria Singamurti Alias Mahisa Campaka Kakek Wijaya Pengasingan Arya Wira Raja kesumeneb karena kertan negara Menilai Arya Wira Raja mulai berani bersikap berseberangan detannya Sikap Mbalelo Arya Wira Raja disebabkan karena kekecewaannya pada sang raja Yang menghapus kedudukan wakil raja Menurut tradisi keluarga kerajaan Posisi wakil raja adalah hak wangsa rajasa Penghapusan wakil raja dipandang oleh para loyalis rajasa Sebagai upaya untuk menyingkirkan rajasa dari istana Sementara bagi kertan negara Pemijakan itu dimaksudkan agar tidak ada dualisme wangsa Di dalam tubuh keluarga istana Sebagai gantinya Raden Wijaya Yang berhak menduduki jabatan sebagai wakil raja Diangkat menjadi putra mahkota Penghapusan posisi wakil raja Membuat para loyalis rajasa bersikap oposisi terhadap raja Sikap oposisi itu terlihat ketika kelompok rajasa Menentang kebijakan raja tentang ekspedisi Pamalayu Akibat sikap oposisi itu Para loyalis rajasa pun dirisafel Di antaranya adalah Patih Amangku Bumi Empu Raganata Haria Wira Raja sendiri yang ketika itu Menjabat sebagai babat tangan Atau penasihat utama kerajaan Juga disingkirkan dengan menunjuknya Menjadi Adipati di Sumeneb Raden Wijaya membuat kesepakatan dengan Haria Wira Raja Jika Haria Wira Raja berhasil membantunya Merebut kembali tahta dari Jayakato Setengah dari bekas wilayah kekuasaan Singasari Akan diberikan kepada Arya Wira Raja Arya Wira Raja kemudian menyusun siasat Untuk menumbangkan Jayakato Dan menjadikan Wijaya sebagai raja Dua hal penting yang dilakukan Arya Wira Raja Yakni membebaskan Raden Wijaya Dari pengejaran tentara kendiri Bahkan mendapat wilayah kekuasaan Di kawasan hutan trik Dan juga mengundang tentara Mongol Ke Pulau Jawa Para raton menyebutkan bahwa Arya Wira Raja Menjadikan dua putri kerta negara Yang cantik delita Tiada bandingannya Sebagai umpan Yang dijanjikan Untuk diserahkan kepada Kaisar Mongol Jika pasukan Mongol Berhasil menaklukkan Jawa Kedua putri yang dimaksud tidak lain adalah Sayendra Dewi Pratnya Paramita Dan Gayatri Raja Patni Tentu saja alasan kedatangan Mongol Bukan semata-mata Untuk mendapatkan Dua putri kerta negara Yang cantik delita tiada taranya itu Namun juga untuk menghukum kerta negara Yang telah memotong telinga Dan hidung utusan Mongol Serta mengusurnya pulang ke negaranya Tindakan kerta negara itu Dinilai sebagai tindakan barbar Sebab dalam hukum internasional Kala itu Seorang utusan raja Tidak boleh dilukai Maupun dibunuh Mengetahui bahwa dirinya Dijadikan umpan Bagi tentara Mongol Gayatri marah Namun kemarahannya Tidak berarti apa-apa Sebab dia tidak berdaya Raden Wijaya menyetujui siasat Arya Wiraraja Sebab kedatangan tentara Mongol Akan dimanfaatkan Untuk menghulingkan Jayakatong Dan setelah Mongol berhasil Mengalahkan Jayakatong Arya Wiraraja telah menyiapkan siasat Agar bisa memukul balik mereka Dan mengusirnya pulang ke negerinya Singkat cerita Siasat Arya Wiraraja Berjalan mulus Tentara Mongol Tiba di Jawa Tetapi mendapati Kertahan Negara Telah tiada Arya Wiraraja Mengatakan bahwa Kedua putri Kertahan Negara Telah disandra Oleh Jayakatong Untuk mendapatkannya Mereka harus berperang Melawan Jayakatong Semua rencananya berhasil Tentara Mongol Berhasil menaklukkan Dan menawan Jayakatong Pada saat tentara Mongol Berjibaku melawan pasukan Jayakatong Raden Wijaya Fokus pada misi penyelamatan Tiga putri Kertahan Negara Yang ditawan Jayakatong Termasuk salah satunya adalah istrinya Setelah perang usai Saatnya General Sibi Dan General Ikemeze Dua Panglima Yang memimpin pasukan Mongol Menangis janji Kepada Arya Wiraraja Yakni Menyerahkan Dua putri Kertahan Negara Arya Wiraraja Meminta agar Tentara Mongol Bersabar Sebab Sang Putri Masih murung hatinya Karena Sang Putri Sudah berada Di Majapahit Sebagian Tentara Mongol Dipersilahkan Untuk menjemput Sang Putri Sementara Sebagiannya Lagi Tetap berada Di kediri Untuk Berjaga-jaga Karena Misi rombongan Yang menuju Ke Majapahit Bukan untuk Berperang Melainkan Menjemput Seorang Putri Arya Wiraraja Meminta Pasukan itu Tidak Bersenjata Seperti Pasukan Yang Tidak Berperang Pada Saat Rombongan Pasukan Mongol Sampai Di Majapahit Raden Wijaya Bersama Para Pengikut Setianya Menyerang Pasukan Yang Tak Bersenjata Itu Sebagian Besar Dari Mereka Terbuluh Sebagian Lagi Lari Tunggang Langgang Kocar Kacir Kekuatan Mongol Kini Tinggal Separuh Sementara Mereka Tengah Berpesta Porah Merayakan Kemenangan Di Kota Raja Pasukan Majapahit Menyergap Mereka Secara Tiba Tiba Serangan Tak Terhuga Itu Membuat Mereka Tidak Siap Sehingga Mengakibatkan Kekalahan Raden Wijaya Berhasil Merebut Kembali Tahta Kerajaan Dari Jayakatong Sekaligus Mengusir Pasukan Mongol Kembali Ke Negaranya Raden Wijaya Tidak Melanjutkan Pemerintahnya Di Singasari Sebab Singasari Telah Dilululantakan Oleh Jayakatong Raden Wijaya Mendirikan Kerajaan Baru Di Wilayah Yang Baru Dibukanya Kawasan Hutan Terik Yang Telah Dinamainya Menjadi Majapahit Kerajaan Baru Itu Bernama Wilwatikta Atau Majapahit Setelah Raden Wijaya Mengawini Raden Wijaya Raden Wijaya Informasi Tentang Hal Ini Dibenarkan Oleh Nagara Kartagama Maupun Para Raton Memang Benar Para Raton Mengisahkan Awalnya Raden Wijaya Menikahi Dua Putri Kertan Negara Namun Pada Akhirnya Kedua Putri Lainya Pun Dinikahi Pula Mengapa Keempat Tempat Bersetia Dinikahi Oleh Wijaya Tentu Selain Karena Raden Wijaya Seorang Kesatria Yang Tampan Dan Berkuasa Mereka Juga Setia Pada Visi Ayah Anda Mereka Mendiang Prabu Kertan Negara Yaitu Menyatukan Wangsa Sinellir Dan Wangsa Rajasa Tetapi Bagaimana Dengan Informasi Yang Diperoleh Dari Para Raton Bahwa Arda Raja Putra Jayakatong Adalah Juga Menantu Kertan Negara Sangat Mungkin Anak Kertan Negara Yang Menjadi Istri Arda Raja Adalah Anak Dari Istri Yang Bukan Permaisuri Hal Itu Didukung Dengan Tidak Ditemukannya Data Tentang Nama Dan Riwayat Hidup Istri Arda Raja Ini Yang Berarti Memang Tidak Mempunyai Peran Maupun Kedudukan Yang Penting Di Dalam Keluarga Kertan Negara Sangat Mungkin Kertan Negara Mempunyai Istri Banyak Sebab Raja Beristri Banyak Sudah Lumprah Pada Masa Itu Raja Kan Bebas Setelah Raden Widaya Menjadi Raja Dan Berhasil Menikahi Gayatri Rombongan Ekspedisi Pamalayu Yang Dipimpin Kebo Anabrang Pulang Kejawa Kebo Anabrang Memboyong Dua Putri Dari Tanah Melayu Cucu Raja Dermasraya Srimat Ribuan Raja Maulimar Wadewa Mereka Adalah Darah Jingga Dan Darah Petah Kedua Putri Melayu Itu Dikirim Kejawa Untuk Dikahkan Dengan Prabu Kertan Negara Atau Bangsawan Singasari Lain Yang Dipilih Oleh Kertan Negara Baik Raja Srimat Maulimar Wadewa Maupun Rombongan Ekspedisi Pamalayu Yang Pulang Kejawa Belum Mengetahui Bahwa Singasari Telah Runtuh Namun Setiba Di Jawa Setelah Mengetahui Singasari Telah Runtuh Dan Baru Saja Berdiri Majapahit Oleh Raden Wijaya Kebu Anabrang Langsung Bergabung Dengan Menantu Kertan Negara Itu Kedua Putri Melayu Yang Sedianya Dinikahi Oleh Kertan Negara Untuk Mengikat Persatuan Antara Jawa Dan Melayu Akhirnya Dinikahi Raden Wijaya Dengan Demikian Ikatan Persatuan Dan Kekerabatan Antara Melayu Dan Jawa Tetap Terjalin Kepentingannya Adalah Untuk Menjalin Persekutuan Menghadapi Ancaman Ekspansi Mongol Prasasti Sukamerta Dan Balawi Menyebutkan Bahwa Raden Wijaya Mendapatkan Seorang Putra Yang Menjadi Putra Mahkota Dari Istri Pertamanya Tribuan Neswari Putra Itu Bernama Jaya Negara Yang Menjadi Penguasa Di Wilayah Kediri Dari Prasasti Itu Juga Diketahui Bahwa Raden Wijaya Mempunyai Dua Putri Yang Lahir Dari Rahim Gayatri Yakni Tribuana Wijaya Tunggadewi Alias Diyah Netaria Dan Raja Dewi Alias Diyah Wiat Sementara Dari Para Raton Didapatkan Informasi Bahwa Dari Darapetak Raden Wijaya Mempunyai Seorang Putra Bernama Kalagemet Jaya Negara Putra Tribuan Sekaligus Menyandang Menyandang Jaya Jaya Negara Manuver 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 Darapetak Ini Membuat Gayatri Galau Sebab Jika Kalagemet Yang Telak Menjadi Raja Maka Kekuasaan Keturunan Kertan Negara Akan Berakhir Meskipun Demikian Gayatri Tidak Menunjukkan Sikap Melawan Keputusan Raja Kepatuhannya Kepada Keputusan Raja Akan Menjadi Teladan Bagi Para Abrik Kerajaan Bahwa Loyalitas Kepada Raja Adalah Mutlak Di antara Istri-istri Wijaya Gayatri Lah Yang Paling Banyak Disebut Dalam Catatan Sumber-sumber Sejarah Prasasti Kertarajasa Yang Dibuat Tahun 1305 Masehi Menyebutkan Cinta Antara Wijaya Dan Gayatri Bagaikan Dewa Siwa Dengan Dewi Uma Di dalam Kepercayaan Hindu Dewa Siwa Biasa Disebut Juga Sebagai Maha Dewa Sementara Dewi Uma Atau Parwati Adalah Saktinya Maha Dewa Tanpa Saktinya Tidak Mampu Berbuat Apa- Apa Wijaya Tidak Berumur Panjang Wijaya Meninggal Di Usia 46 Tahun Sepeninggal Wijaya Tidak ada Informasi Tersedia Tentang Istri-istri Wijaya Kecuali Gayatri Mungkin Mereka Juga Telah Meninggal Atau Bisa Jadi Karena Dominannya Pengaruh Gayatri Sehingga Keberadaan Mereka Tenggelam Seperti Dianggap Tidak Ada Belum Ada Sumber Sejarah Ditemukan Yang Berhasil Mengungkap Tentang Misteri Ini Begitu Pula Anak-anak Wijaya Hanya Disebutkan Tinggal Tiga Yakni Tribwana Tunggadewi Raja Dewi Dan Jaya Negara Alias Kalagemet Kalagemet Naik Tahta Menggantikan Wijaya Sementara Gayatri Kemudian Memilih Menjadi Pertapa Buddha Oh Ya Sekalipun Suami Istri Wijaya Wijaya Menganut Kepercayaan Agama Yang Berbeda Wijaya Adalah Seorang Penganut Hindu Sedangkan Gayatri Seorang Penganut Jiwa Buddha Para Raton Menggambarkan Kalagemet Menjadi Raja Dengan Karakter Paranoid Yang Jauh Dari Sikap Wijaksana Hanya Karena Hajutan Berita Bohong Kalagemet Menumpas Dengan Kejam Nambi Sora Dan Arya Wira Raja Sebagai Pemberontak Tindakan Kalagemet Menimbulkan Kekecewaan Di kalangan Para Anggota Dharma Putra Para Pengawal Setia Ayah Danya Raden Wijaya Ketakutannya Akan Ancaman Terhadap Keselamatan Dirinya Membuat Kalagemet Membentuk Satu Unit Kesatuan Khususus Pengawal Raja Yang Disebut Bayangkara Pasukan Milit Ini Dipilih Dari Para Prajurit Terbaik Yang Dipimpin Oleh Gajah Mada Pasukan Ini Terbukti Berhasil Menyelamatkan Kalagemet Ketika Kuti Dan Semih Memberontak Dan Berhasil Menduduki Istana Di bawah Pimpinan Gajah Mada Bayangkara Berhasil Merebut Kembali Istana Menghukum Merakuti Dan Rasemi Serta Mengembalikan Kalagemet Pada Tahtanya Hubungan Gayatri Dengan Kalagemet Sebenarnya Tidak Baik Baik Saja Perselisian Diantara Keduanya Dipicu Oleh Kekecewaan Gayatri Akan Karakter Dan Perilaku Kalagemet Sebagai Raja Yang Dinilai Semena Mena Namun Bukan Itu Saja Naiknya Kalagemet Sebagai Raja Juga Akan Mengakhiri Keturunan Kertan Negara Sebagai Penguasa Sebab Kalagemet Bukan Anak Widjaya Dengan Istri Dari Anak Anak Kertan Negara Melainkan Istri Dari Darmast Raya Pasca Pemberontakan Kuti Kalagemet Mengangkat Gajah Mada Sebagai Patih Di Keraton Kahuripan Dan Daha Dimana Di Kedua Keraton Itu Kedua Anak Gayatri Menjadi Penguasa Pengangkatan Gajah Mada Sebagai Patih Di Kedua Keraton Itu Memang Sebagai Hadiah Dari Raja Atas Jasanya Menyelamatkan Raja Dari Pemberontakan Rakuti Dan Rakyemi Namun Di Balik Itu Gajah Mada Juga Ditugasi Untuk Mengawasi Gayatri Bersama Kedua Putrinya Yang Menurut Kalagemet Adalah Kelompok Barisan Sakit Hati Yang Berpotensi Memberontak Melihat Rekam Jejak Gajah Mada Di Usianya Yang Masih Sangat Muda Telah Berhasil Menjadi Perwira Tinggi Yang Memiliki Keberanian Kecerdasan Dan Loyalitas Tinggi Membuat Gayatri Merasa Gayah Madalah Orang Yang Paling Tepat Untuk Dijadikan Seputu Gayatri Tidak Menganggap Gajah Mada Sebagai Ancaman Tetapi Menganggap Sebagai Anak Sendiri Seperti Kedua Putrinya Tri Buana Dan Raja Dewi Setelah Berada Di lingkuan Gayatri Gajah Mada Mulai Terpengaruh Oleh Gayatri Bukan Bukan Hanya Soal Politik Gajah Mada Mengikuti Jalan Spiritual Gayatri Dengan Menganut Ajaran Siwa Buddha Asal Usul Gajah Mada Yang Misterius Tidak Pernah Menjadi Pertimbangan Kalah Gemet Namun Bersama Gayatri Gajah Mada Menyadari Bahwa Dirinya Adalah Bagian Dari Terah Kertanai Gara Ayahnya Gajah Pagon Adalah Pengikut Setia Widaya Yang Terluka Sehingga Dititipkan Kepada Kepala Desa Di Pandaan Gajah Pagon Adalah Putra Kertanegara Dari Salah Satu Selirnya Dengan Meyakinkan Gajah Mada Sebagai Bagian Dari Terah Kertanegara Gayatri Mampu Meyakinkan Gajah Mada Untuk Dapat Mempersatukan Nusantara Sebagai Mana Dicitat Citakan Oleh Mendiang Prabu Kertanegara Gayatri Mulai Memasukkan Doktrin Cerawala Mandala Dewi Pantara Yang Pernah Digagas Kertanegara Kediri Perwira Muda Itu Kalagemet Berpikir Bahwa Ketidaksukaan Gayatri Pada Dirinya Semata-mata Karena Dirinya Bukan Keturunan Kertanegara Oleh Karena Itu Kalagemet Melarang Bangsawan Manapun Yang Berniat Menikahi Kedua Putri Gayatri Kalagemet Bermaksud Hendak Menikahi Sendiri Kedua Saudari Dirinya Itu Dengan Begitu Mewaris Tahtanya Kelak Tetaplah Keturunan Kertanegara Rencana Kalagemet Itu Bukan Membuat Gayatri Senang Tetapi Justru Membuatnya Semakin Geram Sebab Ketidaksukaan Gayatri Pada Kalagemet Bukan Hanya Soal Garis Keturunan Tetapi Juga Pada Karakternya Selain Kejam Pararaton Mengisahkan Bahwa Kalagemet Juga Doyan Menggoda Perempuan Perempuan Cantik Yang Ada Di Lingkungan Istana Tidak Peduli Perempuan Perempuan Itu Adalah Istri Para Abdinya Gajah Mada Adalah Satu-satunya Orang Yang Dapat Mempengaruhi Kalagemet Sebab Sang Raja Berhutang Nyawa Kepadanya Namun Gajah Mada Sengaja Membiarkan Kalagemet Dengan Perilaku Buruknya Semakin Buruk Karakter Sang Raja Semakin Banyak Yang Tidak Suka Dan Semakin Cepat Terjungkal Dari Tahtanya Suatu Hari Ratanca Habib Pribadi Raja Datang Melapor Kepada Gajah Mada Bahwa Istrinya Diselingkuhi Oleh Raja Tanca Berharap Gajah Mada Dapat Mendegur Raja Dan Menghentikan Perbuatan Asusilanya Tetapi Gajah Mada Justru Mereaksi Sebaliknya Gajah Mada Menuduh Tanca Menebar Fitnah Kepada Raja Dan Mengancam Akan Menuntutnya Di Pengadilan Gajah Mada Bukan Menutup Mata Terhadap Kebenaran Yang Disampaikan Sahabatnya Habib Tanca Tetapi Gajah Mada Sengaja Memancing Amarah Tanca Hanya Tanca Yang Mempunyai Peluang Untuk Dapat Menghabisi Raja Benar Reaksi Tak Terduga Gajah Mada Itu Membuat Tanca Merasa Terancam Dan Berada Pada Posisi Yang Sulit Jika Jika Saja Gajah Mada Benar Akan Menuntutnya Di Pengadilan Sudah Pasti Hukuman Mati Yang Akan Diterimanya Sebelum Hal Itu Terjadi Tanca Mencari Kesempatan Untuk Dapat Menghabisi Raja Yang Lalim Itu Terlebih Dahulu Para Raton Mengisahkan Pada Saat Kalagemet Menderita Sakit Bisul Tanca Dipanggil Untuk Mengobatinya Bisul Itu Harus Dibedah Oleh Karena Itu Kalagemet Harus Melepaskan Jimat Yang Membuat Kulitnya Kebal Terhadap Sendata Tajam Setelah Jimat Itu Dilepas Pada Saat Itu Tanca Menghabisi Sang Raja Kalagemet Meregang Nyawa Di Tangan Para Tanca Setelah Menghabisi Sang Raja Tanca Menghadap Gajah Mada Untuk Menyerahkan Diri Seharusnya Gajah Mada Menangkap Tanca Dan Menghadapkannya Ke Pengadilan Tetapi Gajah Mada Langsung Menghabisinya Seketika Tanpa Persidangan Gajah Mada Bukannya Tidak Tahu Hukum Namun Dengan Menghabisi Tanca Tanpa Sempat Membuka Suara Di Persidangan Adalah Cara Yang Paling Rapi Untuk Membungkam Agar Tanca Tidak Membuka Suara Di Pengadilan Sebab Jika Sampai Tanca Membuka Suara Di Persidangan Bahwa Tindakan Nekatnya Dipicu Oleh Sikap Gajah Mada Yang Mengancam Karena Menyampaikan Fakta Tentang Perbuatan Buruk Raja Orang Dapat Mencurigai Bahwa Gajah Mada Sengaja Memancing Tanca Untuk Menghabisi Raja Lagi Pula Dengan Menghabisi Seorang Pengkhianat Yang Telah Membunuh Raja Bukanlah Hal Yang Melanggar Hukum Tetapi Justru Tampak Seolah Membela Sang Raja Hal Itu Juga Dapat Menjadi Peringatan Kedepannya Siapapun Yang Berniat Menghabisi Raja Akan Berhadapan Dengan Gajah Mada Padahal Kematian Kalagemet Adalah Operasi Senyap Yang Dilakukan Oleh Gajah Mada Dan Gayatri Dengan Strategi Yang Paling Halus Dan Berjalan Dengan Sangat Mulus Hal Gemet Wafat Tanpa Keturunan Buru-Buru Punya Putra Makota Sebagai Keluarga Istana Yang Paling Senior Dan Yang Masih Hidup Gayatri Yang Berhak Melanjutkan Tahta Namun Karena Gayatri Telah Memutuskan Menjadi Pertapa Putri Sulungnya Tribuana Ditunjuk Menjadi Maharani Atau Raja Putri Sebelum Penobatan Itu Dilakukan Gayatri Memerintahkan Gajah Mada Untuk Mencarikan Suami Bagi Kedua Putrinya Gajah Mada Menggelar Sayembara Yang Berlaku Bagi Kalangan Bangsawan Penguasa Wilayah Raja Maupun Adipati Yang Berniat Untuk Menjadi Suami Bagi Kedua Putri Gayatri Mereka Yang Berminat Mengikuti Sayembara Itu Mendaftarkan Diri Beradu Ketangkasan Kemudian Gayatri Yang Akan Menentukan Siapa Akan Menjadi Suami Bagi Anaknya Yang Mana Dari Sayembara Itu Didapatkan Dua Kesatria Yang Mempunyai Kecakapan Seimbang Cakra Darah Dan Kudamata Cakra Darah Dipilih Oleh Gayatri Untuk Menjadi Suami Bagi Tribuana Gayatri Memilih Cakra Darah Untuk Mendampingi Tribuana Menduduki Tahta Karena Cakra Darah Adalah Bangsawan Singasari Yang Menguasai Wilayah Tumapel Oleh Karena Itu Juga Bergelar Bre Tumapel Sedangkan Kuda Merta Adalah Penguasa Wilayah Wengker Di Sekitar Ponorogo Dan Gunung Lau Yang Bergelar Bre Wengker Tetapi Tidak Mempunyai Pertalian Kegerapatan Dengan Keluarga Kerajaan Singasari Pemirsa Mohon maaf Ini ceritanya Menjadi panjang Sekali Mungkin Anda Sudah Capek Mendengarnya Baiklah Selanjutnya Admin akan Membahasnya Secara Singkat Saja Tidak Usah Detil Kisah Singkat Cerita Tribwana Naik Tahta Didampingi Oleh Cakradara Meskipun Naik Tahta Tetapi Tribwana Bukanlah Penguasa Yang Sebenarnya Kebijakan Kebijakan Tribwana Dikendalikan Oleh Gayatri Sebab Memang Tribwana Memerintah Atas Bandat Dari Gayatri Begitu Pula Pengangkatan Gejamada Sebagai Mahapati Bukan Semata-Mata Karena Prestasi Gejamada Yang Masih Sangat Belia Itu Tetapi Karena Kehendak Gayatri Gejamada Adalah Pengikut Gayatri Yang Paling Loyal Kepada Gejamada Gayatri Menaruh Harapan Dapat Mewujudkan Sumpahnya Dahulu Dihadapan Mendiang Ayahnya Untuk Mewujudkan Cita-cita Ayahnya Mempersatukan Nusantara Oleh Karena Itu Ketika Gajah Mada Dinobatkan Sebagai Patih Amangkubumi Dia Mengikrarkan Sumpah Palapa Yang Isinya Belum Akan Menikmati Istirahat Sebelum Menyatukan Nusantara Sumpah Palapa Adalah Manifestasi Dari Doktrin Cakrawala Mandala Dwi Pantara Yang Digagas Oleh Kertanegara Ayahanda Gayatri Sebagai Patih Amangkubumi Gajah Mada Adalah Seorang Perdana Menteri Yang Mengepalai Pemerintahan Karir Gajah Mada Bersinar Cemberlang Ketika Gayatri Masih hidup Sebab Gayatri Membimbingnya Dalam Setiap Keputusan Penting Yang Diambilnya Namun Ketika Gayatri Telah Tiada Karir Gajah Mada Pun Mulai Meredup Dan Bahkan Gajah Mada Melakukan Kesalahan Fatal Yang Mengakibatkan Meletusnya Perang Bubat Negara Kartagama Pupuh 48 Menyebutkan Adalah Watak Raja Patni Gayatri Yang Agung Sehingga Mereka Menjelma Pemimpin Besar Sedunia Yang Tiada Tandingannya Putri Menantu Dan Cucunya Menjadi Raja Dan Ratu Dialah Yang Menjadikan Mereka Penguasa Dan Mengawasi Semua Tindak Tanduk Mereka Kutipan Ini Menunjukkan Bahwa Dibalik Nama-nama Besar Penguasa Majapahit Gayatri Lah Kings Makernya Pemirsa Sekian Dulu Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Kekeliruan Di Dalamnya Admin Menyadari Bahwa Tidak Semua Orang Akan Setuju Dengan Isi Dari Narasi Dalam Video Ini Jika Anda Mempunyai Pendapat Yang Berbeda Silahkan Anda Berjalan Dengan Pendapat Yang Anda Anggap Benar Admin Tidak Memandang Pendapat Yang Admin Sajikan Dalam Video Ini Sebagai Kebenaran Mutlak Sekalipun Admin Ketika Menyusun Narasi Ini Meyakini Sebagai Kebenaran Tetapi Admin Tidak Menutup Mata Bahwa Bisa Jadi Di Dalamnya Ada Kekeliruan Tidak Ada Gading Yang Tidak Akan Retak Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Di Atas Langit Masih Ada Langit Di Atas Ilmu Masih Ada Ilmu Terima Kasih Anda Sudah Menyimak Video Ini Hingga Selesai Wassalam Salam Dari Wong Curajati Rahayu Semoga Tuhan Memberkati Selesai Selesai Terima kasih telah menonton!